Oke disini kita liat ya guys ya Kita akan liat siapa yang akan menang disini Damage musuhnya tuh bener-bener sakit banget guys ya Dan disini kalian bakal liat Momen epicnya dari Prea ya guys ya Disini guys Temen-temenku udah pada mati semua men Ini mulai mati semua guys Mulai mati semua guys Kalian bisa liat ya guys Di bantai 1 lawan 6 guys ya Gila kalian bisa liat ya guys ya Prea aku ini guys ya Beuh Dipukul lagi Beuh Dipukul panennya coy Coy gila men Pukul lagi boy Disini aku ada Winter Plungeon guys 1 lawan 6 guys Bayangkan ya guys ya Beuh Gila guys ya Ini bener-bener Gila banget coy 1 lawan 6 guys Gak nanggung-nanggung sih Yo Halo temen-temen semuanya Balik lagi bersama aku Abudiano Wong Di game Mobile Legends lagi guys ya Jadi di video kali ini Kita bakal kebahas magic guys Dimana hari ini guys Aku nunjukin video kalian Dimana aku main Freya 1 lawan 6 itu menang banget Ya bener-bener kebantai guys ya Padahal kalau kalian tau guys ya Freya itu udah dinef oleh Moonton guys Dimana lifestealnya Dia Jadi ketika dia mukul Nambahin darah Itu bakal dikurangin Ketika dia udah jadi Fultifron Maksudnya Ultinya dia guys Tapi guys disitu Ngebantai banget 1 lawan 6 ya guys ya Jadi Menurut aku Freya ini Masih sangat-sangat kuat banget Masih bagus banget ya guys ya Dan Disini aku bakal Nunjukin kalian Posisi itu Menentukan prestasi juga guys Kalau kalian suka Jangan lupa di like dulu Sebelum nonton Dan Kalau kalian penasaran sama video ini Langsung menuju ke dalam videonya Guys ya Let's go Oke oke guys Kita udah masuk ke dalam gamenya guys ya Jadi di video kali ini Aku bakal nunjukin Salah satu momen Yang bisa dibilang Bagus banget Ada satu momen Dimana aku pake Kombo Fighter ya guys ya Jadi disini Setelah di update yang baru Aku udah cobain Untuk bermain kombo Fighter Walaupun ada kombo Seperti Targaman yang baru itu Disini aku tuh Mau liat gitu loh Gimana Kombo Fighter ini Setelah di update yang Meta baru ini guys ya Dan kalau gak salah ya guys ya Freya itu udah di nerf Di bagian lifestealnya guys Dan disini tuh Aku pake Freya juga Dan kalian nanti Bakal liat guys ya Gimana Freya Gilanya itu ya guys ya Bener-bener gila banget Disini aku bakal Kasih tips buat kalian Buat kalian mau main Fighter ya guys ya Kalau misalnya Kalian mau main Fighter itu Biasanya awal-awal Kalian tuh bakal dapet Tiga Fighter guys Itu biasa tanda-tanda Tanda-tanda itu Kalian disuruh main Fighter guys Disini karena Aku udah dapet Fighter Jadi aku Pasti ambil Tiga Fighter itu ya guys ya Tapi untuk awal-awal itu Pasti aku beli Semua yang ada di store Jadi kayak ada disini Aku beli semua Terus aku bakal liat Mana yang berpotensi Aku bisa mainin Aku bakal mainin guys Jadi Kayak kalian tuh Pasti harus butuh Persiapan gitu loh Takutnya awal-awal Kalian dapet Nanti takutnya Gak dapet lagi guys ya Biasanya di PHP Sama Muntun guys Biasanya Muntun itu Suka PHP guys ya Dan disini tuh Aku mainin 3 Fighter Sama Celestial Yaitu Zaz juga Kalau Zaz ini Jujur aja Untuk di awal-awal League game itu Dia bagus banget Itu dipake guys Karena dia tuh Apa ya Bisa ngeluarin anak-anaknya Yang bakal Ngebantu banget Di awal guys Cuman Untuk awal itu Pasti Kalau misalkan Kalian main Zaz Itu bakal agak susah Kalau kalian ketemu Mage guys ya Jadi summon rate tuh Bakal kalah Kalau dia ketemu Mage guys Nah disini tuh Aku masih megang Chang'e guys ya Karena Chang'e tuh Aku mikir gitu loh Pertama awalnya Pengen mainin Dragon Altar gitu Tapi kok Ujung-ujungnya kok Bau-baunya kok Bau-bau ke Fighter gitu loh Jadi makanya disini Aku tetep nahan guys Dan aku kalau lagi tuh Marty sudah jadi bintang 2 Dapet Franco lagi Dan disini guys Aku putuskan Untuk jual Chang'e guys ya Untuk beli Franco guys Karena aku udah yakin Banget ini menuju Ke Fighter guys ya Tapi disini Aku masih nabung Lancet sama Saber ya guys ya Karena Yaitu yang aku bilang Di awal Takutnya gak dapet men Kalau kita gak dapet ya Kita pasti harus Transisi ya Transisi tuh ya Misalkan Kalian awalnya Mau main Summoner guys Tapi gak dapet Akhirnya kalian pindah Ke Fighter atau Dragon Altar Bisa kayak gitu ya Yang masih masuk akal lah Intinya guys Oke guys Disini Untuk musuhnya tuh Main Summoner Lalu ada yang main Targeman Lalu ada yang main Factor juga Dragon Altar Sama Empire guys Disini aku udah dapet Alucard langsung ya guys ya Dan dimana Kalau aku udah dapet Alucard ini Langsung kepercayaan Meningkat banget sih Kalau aku ini Pede banget Bisa main Fighter sih Di game kali ini guys Langsung aku jual Semua Assassin Lalu tapi aku gak beli sekarang Karena kalau aku beli sekarang Otomatis aku gak dapet Bonus Gold ya guys ya Jadi buat kalian yang gak tau Tips dan trik yang kalian itu Pengen dapetin bonus gold Kayak gini Kalian tuh nunggu Kalian menang atau kalah Setelah itu kan nanti Bakal keluar papan Kalau kalian dapet Bonus gold itu kan keluar Baru kalian beli ya guys ya Jadi kalian tuh gak bakal Kehilangan bonus gold Di 10 guys Karena itu penting banget coy Apalagi kalian main Kombo Fighter juga Itu bagus banget Sebenernya sebuah kombo itu Kalian juga harus bisa Ngatur keuangan guys Kalian salah sedikit aja Udah fatal pasti guys ya Oke dan disini Sepertinya aku menang guys Karena Frankonya Masih bisa ngeskill nari Dan bisa dibilang Cukup sakit Kalau dikena Assassin ya guys ya Langsung die Dan disini aku langsung beli Marti 1 Setelah dapet bonus gold Papan langsung beli Alucard guys Barusan itu langsung keluar Papan ya guys ya Oke Dan disini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kita ini orang ke 8 ya guys ya Jadi Kalau misalnya kita menang terus ya Pasti wajar gitu loh Kita pasti dapet yang sisa-sisa ya guys ya Nggak masalah tapi boy Oke guys Disini tuh Kalau gak salah Aku itu ngambil Kari Kalau gak salah ya guys ya Karena Kari ini Bagus banget Dikomboin sama fighter Untuk awal-awal guys Karena Kari itu kan ngeburst damage Jadi kalau misalkan kalian Ketemu musuh yang Tebel-tebel ya guys ya Itu kalian Pakai Kari enak Dan disini tuh Aku langsung upgrade level Untuk masukin Kari guys Karena aku kan Di awal udah Windstreak kan Jadi aku gak boleh Menyiapkan Windstreak ini Terus habis itu Aku tuker Franco Sama Alucard Karena memang Franco itu Untuk aktifin Nortonville sih Sama dia tuh Nari MM biasanya Dan disini aku Lebih masukin Popol guys Aku tadi tuh Ngeroll sekali Gak sengaja Dapet Popol Jadi kita bisa mainin Summoner Bakal bagus banget sih Oke Disini sih Harusnya kita Masih kuat ya guys ya Harusnya masih kuat Dimana kita 3 fighter 2 Summoner itu So strong ya guys ya Bener-bener kuat banget coy Oke disini ada orang Yang main magi 2 orang ya guys ya Lalu ada Trigger Altor nya 2 orang Dan disini tuh Aku beli Kari sama Argus guys Tapi ya pake cara tricknya Aku jelasin tadi Yaitu Kalian beli setelah Kalian dapet bonus goal Supaya kalian tuh Dapet 2 gitu loh Kalo kalian beli Kalian gak bakal dapet bonus Itu bakal Rugi banget guys ya Disini power kita Udah paling tinggi Daripada yang lain ya guys Ya 18 Tapi ada yang udah level 6 disini guys Karena aku liat tadi disitu Ada yang udah level 6 Aku juga pengen upgrade level aja gitu loh Jadi aku Bener-bener main barbar disini guys Jadi kalo kalian udah win streak kayak gini Saranku mending main barbar sih Karena kalian gak bakal rugi guys Kalian tuh bakal bikin musuh Yang nabung itu Jadi gunain uangnya semua guys Jadi Apa ya Kayak enak Jadi kayak kalian itu Gak ngebiarin musuh Bakal kuat banget di late game Kecuali dia main Ragnar ya guys ya Kalo misalnya musuhnya main pake Ragnar Itu bakal susah banget sih pasti Karena kalian tau sendiri lah Ragnar itu OP banget sebenernya guys ya Oke disini kita langsung dapet Freya ya guys ya Langsung aku pede banget sih Udah dapet Freya ini pede banget guys Cuman disini tuh Banyak pelajaran yang Kita dapetkan guys ya Aku banyak Pelajaran yang kita dapetkan Soalnya aku Dapet pelajaran ini tuh Soalnya aku kan sering main Kombo ini jadi aku ngerti gitu loh Kalo menurut aku guys Kalo kalian udah di slot 6 Pasti kalian mikirnya kan Pake 6 fighter kan bagus guys Sebenernya sih pilihannya Gak bagus ya kalo 6 fighter Karena Menurut aku guys Kalo kalian masukin 6 fighter Kalian gak aktif not turn fail Itu bakal ngerugiin sih Karena Franco sama Freya kalian tuh Gak mungkin langsung ulti ya Jadi agak rugi menurutku guys Kalo kalian bentuk ke 6 fighter ya Dan kalo aku saranku Satu lagi guys Kalo kalian nanti Misalkan udah dimasuk Di mid game Kalian aktifin 4 abis ya guys ya 4 abis itu bakal Bagus banget kalo ketika Dikomboin sama fighter guys Oke disini aku Bakal beli zilong 1 ya guys ya Karena Aku pikirnya zilong ini Kayaknya bakal bisa Bintang 3 gitu loh guys Jadi Bakal pede banget Dan musuhnya itu juga Cuman punya 1 zilong Langsung pede banget guys Disini popol sama kari Mau bintang 2 semua ya Dan aku harusnya Beli zilong guys Oke disini Kita bertemu MM ya guys ya Yang bisa dibilang Tutup sakit Dia pake Cecilion ya Oke Kalo kalian Tanpa sadari ya guys ya Kari ku itu bener-bener Kebantu banget Dari belakang guys Aku tanpa kari itu Pasti musuhnya itu Pasti banyak ya guys ya Tapi karena kari nya Free hit Gak kepukul Bener-bener dia bisa Masih bintang 1 Tapi dia bisa mukul Banyak musuh Sampai meledak semua Itu Wah itu gila banget sih Itu bener-bener Nge-carry game banget ya guys ya Dimana kita punya tanker Di depan Belakang kita Mukulnya free hit Oh mantep sih Dan disini Nyawa kita Masih seratus ya guys ya Dan disini Franko Jadi bintang 2 Oke disini tuh Aku memutuskan Untuk nap boom guys ya Aku gak mau ngeroll Karena aku liat Disini tuh kan Kita kalo mau upgrade level itu kan Harus di atas 20 lah Kalo udah di late game ya guys ya Karena memang Jangan terlalu boros juga gitu loh Kalian boleh barbar guys Tapi inget Kalian juga butuh bonus gold Kalo udah masuk ke late game Disini kita melawan Mage guys ya Yang seperti kalian tau Mage tuh Sangat-sangat kuat Di awal ya guys ya Jadi gak bisa dibungkiri Kalo kita ini Terpaksa harus di Knockout ya guys ya Dan dimana musuhnya Juga udah level 7 Kita kalah level loh Tapi kita menang gold Jadi gak masalah guys ya Dan disini musuhnya Yang main Mage juga Pake Ragnar guys Memang menurut aku Mage tuh the best banget Kalo pake Ragnar guys The best banget lah intinya Disini aku memutuskan Untuk ngejual curry Kenapa aku ngejual curry Karena curry itu Nanti kalo udah masuk ke late game Kita udah gak pake curry guys Untuk awal-awal doang Masukin curry Nanti kalo udah masuk ke late game Udah gak pake curry guys Nah disini guys ya Ini ada Hal yang penting lagi ya Buat kalian nih guys ya Disini kan Kalo kalian liat Aku belum aktifin 6 fighter ya guys ya Tapi aku udah aktif Not and fail guys Walaupun aku Sebenernya bisa masukin 5 fighter Tapi aku gak mau Masukin dulu coy Dan disini Freya kita jadi Bintang 2 guys ya Freya kita bisa jadi Bintang 2 Dan aku liat disini tuh Kayak Aku lebih milih Zilong bintang 3 Daripada Martis guys Kalo di late game Aku lebih milih Zilong Karena Zilong itu Damagenya area Sedangkan Martis itu Single target guys Single target itu Maksudnya ke 1 unit Jadi skillnya dia tuh Nusuk gitu loh Tapi kalo Zilong Skillnya dia tuh area guys Ketika dia skill Itu area guys Itu sakit banget coy Apalagi dia bintang 3 guys Jadi Disini mau gak mau Aku pasti beli tamus Kita harus pake tamus guys Kita harus aktifin Pak abis secepat mungkin ya guys ya Dan disini aku beli tamus Setelah aku dapet Papan gold itu guys Jadi aku tetep bonus gold Di 20 guys ya Disini kita masih Orang yang terakhir ya guys ya Untuk ambil itemnya guys ya Jadi ya Udah pasra aja lah Kita ambil Yang sesuai kita dapetin lah Kalo misalnya kita gak sesuai Ya kita bisa jual hero nya gitu Jadi gak masalah Cuman disini aku bisa dapetin Tamus guys ya Jadi aku pasti ambil tamus Karena kalo tamus aku bisa jadi Bintang 2 di awal-awal Itu juga it's good gitu loh guys Nggak terlalu merugikan pastinya Disini aku langsung masukin 6 fighter awalnya guys Cuman aku Ragu gitu loh Kalo masukin 6 fighter Juga agak disayangkan sebenernya Cuman disini aku masukin 6 fighter dulu guys ya Tapi martisnya aku jual Aku tuker sama alukar guys Karena kan memang aku udah gak main martis disini Jadi aku lebih milih Si long bidang 3 guys ya Nanti disini kalian tuh bakal liat nih guys ya Pertukarannya aku Ambil Karena memang disini kan Belum bisa empat abis guys Kan belum bisa dibuntuk Jadi aku Disini masukin 6 fighter dulu Karena memang kan belum nemu kan Juga levelnya juga belum cukup Jadi kita Masih butuh 1 level lagi Kemungkinan untuk naikin Kalo gak 1 level Kita buang 2 hero Fighter juga gak masalah sih Oke Disini kita menang ya guys ya Masih kuat banget Dengan nyawa 82 guys Dengan goal kita 30 Disini aku bener-bener Nabung banget guys ya Gak mau gunain uang Buat yang aneh-aneh sih Beler-bener nabung Dan aku langsung upgrade level disini guys Kalian bisa liat ya disini Aku langsung upgrade level coy Aku langsung upgrade ke level 8 guys Beler-beler cepet banget Dan ini aku langsung beli di road guys Dan aku langsung masukin 4 abis guys Kenapa disini aku bilangin Kenapa aku beli abis dulu Daripada aku masukin fighter Karena 4 abis itu Perbedaannya 2 sama 4 Itu jauh banget guys Kalo kalian 2 abis itu cuman 35% Armornya dikurangin Tapi kalo kalian punya 4 abis itu 100% guys Itu bikin musuh itu Armornya itu jadi gak ada Jadi kayak Empuk banget Squeezy ketika kalian pukul itu Bakal sakit banget damage nya guys Dan kalo misalkan Kalian jadi 6 fighter di awal Itu kalian bakal bisa Mudah di counter guys Item Counternya itu adalah NOD Nikrash of Durance Itu buat magic Sama satunya itu Si Halbert Yang kalian tau si Halbert itu yang Pedang kuning gitu guys Itu bisa memotong Lifesteal kita Itu 50% Jadi kayak Ya agak rugi banget gitu loh Disini aku memutuskan Untuk beli Freya guys Karena aku pengen Freya nya Bintang 3 ya guys ya Nah disini tuh Aku coba-coba ngetes ya guys ya Kira-kira itu Nanti next ini Aku bakal masukin apa Gitu loh Dan aku udah ngerti Next ini aku bakal mainin 6 fighter guys ya 6 fighter 4 abis Sama 3 notem fail guys Musung kita Tetep masih main magi Dua orang Sama Ada yang main Dragon Haltar Masih tetep ya guys ya Sama yang tadi Ada Assassin juga guys Bervariasi ya Bisa dibilang Bervariasi guys Kumpunya mereka Oke Dan disini tuh Aku Kalo gak salah itu Kalo gak salah itu Dapet 1 item yang bisa dibilang Bagus banget ya Itu Mirror guys ya Mirror ini bener-bener mantep banget buat Freya guys Dan aku dapet ini guys Si Halbert ya Si Halbert ini mantep banget sih buat Freya Sama Demon Hunter ya Demon Hunter ini bener-bener Item yang bisa dibilang cukup bagus sih buat Freya Nah disini guys Aku itu beli Natalia Karena kan memang musuhnya kan main pake Mage ya Kalo kalian tau Alucard kalo digomboin sama Natalia Itu bakal jadi Monastery Offlight ya guys ya Monastery Offlight itu Bakal ngebantu banget ketika kalian lawan Mage Karena dia nambahin Magic Defense Yang cukup banyak 70 ya guys ya Kalian bisa liat disini guys ya Peran seorang Freya dengan item seperti ini guys ya Dia tuh damagenya Sakit Habis itu Udah dinep Masih imbah banget guys ya Kalian perhatikan disini guys ya Sakit banget coy tebasannya Disini lastinnya Esmeralda Jadi kebagi guys Gara-gara aku pake item Deadly Blade ya guys ya Kalo kalian perhatikan disini Itemnya Deadly Blade Itu bener-bener Nge-counter Esmeralda banget guys Deadly Blade itu yang ini guys Yang aku bilang di awal Si Halpert ini loh Kalo di Mobile Legends itu Di ranknya tuh Deadly Blade Deadly Blade itu Item awalnya doang Tapi kalo di upgrade jadi si Halpert guys ya Ya seperti Item sebelumnya Item sebelumnya si Halpert itu Deadly Blade namanya guys Disini tuh aku mikir gini loh guys Kayak Wah si Longku ini bisa bintang 3 gitu loh Cuman aku juga galau Di roadku masih bintang 1 Kayak low level banget kan disini Cuman kalo misalnya kalian udah level 8 guys Saranku kalian bakal stay aja dulu di level 8 Kalian jadiin hero-hero kalian yang bintang 3 dulu Jadiin bintang 3 Baru kalian bakal kuat guys Kalian bisa diliat ya disini Freya guys ya Satu lawan banyak orang men Itu Bener-bener gila banget sih Ditebas semua mati men Wah gila sih Gila banget guys ya Aku aja sampe kaget banget Freya bisa kayak gini Boy boy Gila dipecahin palanya semua men Power kita 49 guys Cuman 49 ya Kita bisa menang dengan power Dynamics ini berapa powernya Powernya 51 guys Makanya kalo udah di late game itu Menurut aku Untuk masalah beginian itu Gak bisa diukur dari jumlah power sih Disini Zilong tinggal 2 biji Bintang 3 Lalu Freya tinggal 2 biji Bintang 3 Soalnya kan aku nyimpen mirror ini Untuk Freya only guys Jadi mau gak mau itu Aku pasti nyimpenin Untuk Freya only Dan kalo gak salah disini guys ya Tindakan yang aku ambil adalah Yang paling bija yaitu Jual Natalia 1 biji Untuk ambil Freya guys Karena kan memang kita kan Belum upgrade level Juga belum bisa masukin Natalia juga kan Jadi Menurut aku agak Sayang juga gitu loh Dan disini guys Kita bertemu Mage Dengan Dino Bintang 2 Wah aku di stun Bener-bener pecah palaku guys Bener-bener sakit banget Demis dari seorang Mage guys ya Tapi disini Kamu bisa liat Freya ya guys ya Dia udah berjuang Tapi gak kuat men Bener-bener sakit banget Bener-bener gila banget guys Mage itu memang Tapi it's okay men Disini Pasti aku harus dapetin Freya Mau gak mau Dan disini aku jual 1 Anatta Aku beli Freya 1 biji guys ya Jadi tinggal 2 Freya lagi Bintang 3 Zilong juga tinggal 2 guys Tapi aku cloning Untuk Freya guys ya Disini kalo kalian tau ya Power Makinya udah 85 guys Bukan main-main lagi men Gila banget sih Hampir aja ke exit guys ya Belum selesai Udah ke exit Hampir aja Oke guys Disini tuh Immortal terbuka guys ya Pasti aku ambil Immortal lah Immortal itu Salah satu item Yang bagus banget sih Di Magic Chess Karena dia tuh bisa ngebangkitin Yang udah mati guys ya Kalo misalkan kalian punya Hero bintang 3 Misalkan disini Zilongku bintang 3 Aku kasih Immortal itu Bakal menjadi Kuat banget pasti guys Kalian bisa liat disini guys Zilongku itu menjadi Bintang 3 Alucard jadi bintang 2 Tapi aku belum ada uang Untuk ngebut level Dan disini guys Aku dapet Freya juga coy Jadi Freya nya langsung Jadi bintang 3 Dapet satu Freya kan Tadi langsung aku pake Cloning yang tadi Jadi bintang 3 guys Disini kalian bakal liat guys ya Walaupun Freya tuh udah Dinaf guys Tapi guys Kekuatannya tuh Memang bener-bener Gak ada obat men Bener-bener gila banget Ya guys ya Bener-bener itu Bener-bener Membuat musuh itu Pusing banget guys ya Jujur aja Kalo aku pribadi guys Kalo aku main Magic Chess sekarang Hero yang paling aku takutin Itu cuma Freya guys Apalagi ketika dia pegang Sinergi Maxman ya Kalo misalkan dia dipasang Sinergi Maxman itu Bakal lebih gila guys Kamu bisa liat guys ya Tak mati-mati Woy bintang 3 Bener-bener tebasannya Sakit anjay Udah sakit area Gila banget Dan kita berhasil Kedowning satu orang Disini guys ya Dengan menggunakan Zilong bintang 3 Dan Freya bintang 3 guys ya Tadi pokoknya kita itu Kalanya lumayan banyak ya Sama Mage guys ya Kalian bisa liat disini Kita udah bintang 3 2 biji Tamus bintang 2 Dan disini tuh Aku memutuskan Untuk upgrade level Secepat mungkin guys Abis ini Karena memang kan Aku butuh 6 fighter Kalo udah di late game ya Jadi disini aku Memutuskan lo Untuk nabung di 27 gold Setelah creep round Aku bakal langsung upgrade guys ya Gila banget sih Ini combo sih Memang idaman banget guys Kalo boleh jujur Fighter ini salah satu Kombo favoritku juga sekarang guys Karena memang Dia itu apa ya Gampang didapetin Udah dibentuk Tapi dia cuman butuh Freya Kalian bisa liat ya Terbesar Freya disini guys ya Bener-bener gila banget guys Uh kalian bisa liat ya Freya sendirian itu Bisa nge-carry guys Nanti bakalan ada momen Dimana Freya itu Bakal Ngebuktikan kalo Freya Udah di nerf itu Masih gila banget guys Masih gak ada obat sih Damagenya Wah Sakit banget men Disini power kita Udah 87 ya guys ya Tapi disini Aku belum upgrade dulu Setelah creep round Baru di upgrade guys Supaya kita tetep Di atas 20 gold ya Duitnya Gila loh Magi nya ini juga Super kuat ya guys Kalo kalian tau Magi nya ini 79 power nya Belum diaktifkan Dari elementalis ya Dan ketika dia udah aktif Elementalis Berarti bintangnya nambah Power nya bakal nambah Jadi 99 Oh gila Hampir 100 ya guys ya Magi ini Salah satu combo Yang enak juga guys Cuman yang bisa counter Magi tuh hanya Freya sih Menurutku Ya asasin bisa Cuman agak susah guys Freya memang Hero-hero yang bener-bener Mantul banget sekarang guys Dan disini aku memutuskan Untuk upgrade level Untuk masukin fighter ya guys ya Dan power kita langsung bertambah Menjadi 104 guys ya Bener-bener Ini bakal strong banget Dan kalo misalnya kita dapet slot Kita bisa masukin Natalia guys ya Jadi aktif Monastery Offlight guys Dan disini aku mencoba Untuk roll-roll Ngabisin uang Karena aku udah all in juga ya guys ya Barusan Jadi aku harus Jadiin semuanya Dan disini kita power 110 ya guys ya Bisa dibilang ini power yang lumayan Sangat tinggi sih Kalo kalian main seperti ini Nah disini guys ya Kalian bakal liat disini Bintang 3 nya super-super banyak guys ya Kalian bisa liat disini guys ya Bener-bener lawan yang bener-bener Agak susah guys disini guys Bintang 3 nya banyak banget men Gila guys Di stone ya guys ya Dibikin agak susah lah disini Ngelawan Tapi disini guys Freya nya itu Bener-bener ngebantai banget men Itu bener-bener ngebikin Mantul banget lah ini Freya guys The best banget guys Makanya Sekarang banyak orang itu Suka Freya ya guys ya Karena memang kayak gini Freya itu OP banget guys Oke guys disini kita Last match ini guys ya Bertarung dengan Mage guys ya Disini Mage nya udah dijadikan Western Tapi dia pake 3 mage sih Karena dia butuh miss nya Freya guys ya Dia takutnya kalah guys Kalo ketemu kan Cuman disini untungnya Untung musuhnya itu Pake Benny guys Bukan pake Ragnar ya Jadi agak Ya agak tenang lah Jadinya guys Kalo kayak gini Oke disini kita liat ya guys ya Kita akan liat siapa yang akan menang Disini Damage musuhnya itu Bener-bener sakit banget guys ya Dan disini kalian bakal liat Momen epicnya dari Freya ya guys ya Disini guys Temen-temenku udah pada mati semua men Ini mulai mati semua guys Mulai mati semua guys Kalian bisa liat ya guys Di bantai 1 lawan 6 guys ya Gila kalian bisa liat ya guys ya Freya aku ini guys ya Beuh Dipukul lagi Beuh dipukul banget coy Coy gila men Pukul lagi boy Disini aku ada Wintertuncion guys 1 lawan 6 guys Bayangkan ya guys ya Beuh gila guys ya Ini bener-bener Gila banget coy 1 lawan 6 guys Gak nanggung-nanggung sih 1 lawan 6 menang guys Bayangkan men Gila sih Itu kalo Freya aku gak bintang 3 sih Kayaknya aku udah mau cut guys Memang Freya bintang 3 ini Idola banget sih sekarang Disini tau aku udah pusing guys Wah Ini juga bahaya nih musuhnya nih Kalo kayak gini nih Cuman disini aku Masih pede menang lah Harusnya Karena kan power kita udah tinggi banget guys Itu yang buat aku kalah itu Karena aku mukulin mereka itu miss guys ya Kayak gak bisa mukul Tapi disini guys Aku melakukan pertukaran transisi guys ya Jadi disini tuh yang ngebuat menang Posisi tuh menentukan prestasi guys Kalian bakal liat disini ya Bedanya kalian menukar posisi guys ya Tadi tuh aku sempat liat musuhnya guys Kalian liat deh Ditebas semua Ilang semua boy Gila sih Core-corenya tuh ditebas sama Freya Ilang semua guys Yang dimana tadi tuh Freya aku 1 lawan 6 Ketika aku tuker posisi Itu langsung menang Jauh banget guys Makanya kadang kalian tuh Harus menentukan posisi Dan disini kita Berhasil ngedaunin musuhnya Dan kita menang guys ya Jadi mungkin Disini dulu untuk konten kali ini Semoga kalian suka sama video ini Yang belum subscribe Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya Jangan lupa dinyalai lonceng notifikasinya Supaya kalian bernotif Kalo aku live streaming Ataupun nonton konten So thank you for watching Kalo suka sama video ini Jangan lupa di like Gak suka di dislike And see you in the next video guys Bye-bye Sampai jumpa